Hari ini ayo kita berbuka puasa dengan minuman yang segar Bahan yang kita perlukan adalah 2 buah kelapa degat, 1 bungkus cincau hijau yang sudah dipotong kotak-kotak, dan juga selasih 3 bahan ini tinggal kalian aduk aja hingga rata ya, kalau sudah kita bisa siapkan gelas saji Gak cuma 3 bahan tadi, untuk penyajiannya kita bisa tambahkan susu kental manis, kemudian sirup vanili, dan yang terakhir adalah es batu 3 bahan ini bisa kalian siapkan di masing-masing gelas saji yaitu Iners Nah, kalau gelas sajinya sudah siap, kalian bisa tuangkan kelapa yang sudah dicampur dengan cincau dan juga selasih ke dalamnya Sudah deh jadi, gampang banget kan cookingers, bahan-bahannya pun juga sederhana Jadi kalau kamu bosen, bukannya pakai es buah, atau es jeli doang, atau cuma es teh manis, kalian bisa coba menu yang satu ini Selamat berbuka puasa cookingers! Ayo bikin menu buka puasa kamu beda dari yang lain, ini dia resepnya Pertama bahan yang kita butuhkan adalah 2 butir telur, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Kocok lepas telur, dan tambahkan 250 gram susu cair Susunya jangan langsung kalian tuang semuanya ya Kalian harus tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk Kalau sudah, siapkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus, kemudian masukkan ke dalam larutan yang tadi Next, kalian harus tuang larutan ini ke dalam 50 gram tepung terigu Tuang secara perlahan sambil diaduk supaya tidak menggumpal ya Untuk proses masaknya, kita bisa siapkan pan yang sudah diolesi dengan mentega, lalu tuang adonannya Tuang agak tebel ya, kalau sudah bisa kalian tutup dan biarkan satu sisinya matang Dan balik untuk mematangkan sisi satunya lagi, kalau sudah bisa kalian angkat deh Nah, kalau sudah matang jadinya kayak gini ya cookingers Potong salah satu sisinya, lalu kita akan kasih isian Nah, isiannya disini kita pakai beef burger, lettuce, keju, dan juga saus sambal Kalau kalian mau pakai yang lain, boleh juga kok Udah deh, tinggal lipat-lipat aja Gampang kan bikinnya menu buka puasa jadi beda dari yang lain Selamat mencoba! Berani terima tantangan dari cooking? Coba minum pakai sumpit yuk! Namanya juga ala-ala Korea, jadi kalian harus coba pakai sumpit dong Kita bikin jelly warna pink atau warna apa aja, terserah kalian Resepnya sudah ada di video ini, jadi kalian tinggal ikutin aja ya Nah, sambil nunggu jelinya jadi, kita bikin stroberinya dulu Caranya adalah stroberi dikasih gula dan masak sampai gulanya larut dan keluar air Kalau sudah, kita bisa sisikan dan berlanjut ke jelly yang tadi kita cetak Kalian ingat kan? Kalian berhatian ya, jelinya tuh dilipat-lipat terus dipotong setipis mungkin Potongnya juga panjang-panjang kayak gini ya Nih, kayak gini ya, tipis-tipisnya bisa kalian lihat Nah, kalau udah kita bisa langsung tata dia di dalam gelas Masukkan stroberinya, tambahin jelinya, terus tuang susu putih Dan pastinya es batu dong, gila ini enak banget woy Dapet segernya, uniknya juga dapet Kapan lagi minum pakai sumpit? Nggak akan nemu di kafe manapun deh di Jakarta So, tunggu apa lagi? Yuk, coba buat sendiri di rumah Biar nggak bosen di rumah, kalian wajib coba minuman yang satu ini Bahannya mudah ditemuin dan praktis banget bikinnya Yang pertama, masukkan es batu secukupnya di dalam gelas Lalu tambahkan dua minuman ini Kalian tahu dong? Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung lagi dan bertanya-tanya Brand apa ya yang dipakai sama cooking ini? Dan yang terakhir pastinya buah naga merah yang sudah dipotong kotak-kotak Ini seger banget loh, cooking nurse Yakin kalian nggak mau coba bikin sendiri di rumah? Dijamin ketagihan Selamat mencoba! Kamu butuh minuman yang seger-seger? Wah, pas banget nih minuman yang satu ini harus kalian coba di rumah Dijamin seger banget Pertama, kita larutkan dulu jeruk kemasannya ya Kemudian tambahkan es batu Ini lihat deh, di tengahnya ada warna biru Ini pakai bunga telang ya, cooking nurse yang diseduh lalu dibekukan Gemes kan warnanya? Terakhir, kita tambahinnya akul deh Wah, fix banget ini enak banget Selesai deh Gampang banget kan bikinnya? So, tunggu apa lagi? Yuk coba buat di rumah!